Intro Intro Ada petir pak Itu rama kenapa itu 15 menit lagi Selamat pagi Pagi Pak Pak Rumon Tenjom mana Tenjom Biasa lagi cuci muka Itu apa dia? Coba baca chatnya DM apa Whatsapp ya Whatsapp Whatsapp Pap sayang Yang seksi juga boleh Menganjing Pacar aku kan kamu KIPAAA Itu handphone ketua kelas kan Iya handphone ketua kelas Ketua kelas ini tabur Banyak, papnya banyak Ini papnya anjir Emang bang Dokil Mungkin menurut kita para laki agak kurang Tapi kalo menurut cewek mungkin Makanya Ya Makanya beda-beda Whatsapp udah kita lihat DM Hehehe Kali aja dia pap-pap yang enak-enak kan kita gak tahu Eh tapi btw ini kita Apa sih sekarang kelas apa sih men? Kelas apa ya? Kelas apa sih sekarang? Kelas keimanan Keimanan yang gurunya galak Aduh Gue kayaknya gak pernah masuk deh Emang ada pelajaran gitu ya? Ada fenomenologi agama Jadi Hehehe 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 Weh Udah Mali Bli dimana Bli? Lo pake aksesoris itu biar apa? Oh ini sesuai Kita, budaya kita Budaya dan iman yang kita anut Oh Begitu Eh tapi ada yang lagi bete tau Siapa? Ya itu ada yang dipotong rambutnya Hehehe Hehehe Atau guru ya? Jalan ke kantin ketemu guru BK Mampu banget Emang lu batu Guru BK nya kayak gimana sih? Ada Si pak itu Gue juga gak kenal Makanya gue gak bisa kompromi Padahal tinggi si Cory gimbal Hehehe Lu pas lagi pelajaran Makanya dibilangin jangan keluar Udah tau lagi ada Raja Hehehe Kan belum mesti rahat Lu mah keluar Malah nge-try gitu kan Apasih mah Di Raja Muka Luntar Hehehe Muka gue di Raja apa? Hali ini kita pulang jam apa? Belum mulai udah nanya pulang Masih ada dua pelajar Eh berapa pelajarin lagi? Gak tau nih Aduh makas banget Sekarang baru paja ketiga Masih ada ketiga lagi Sekarang ketiga iya Bukan ini Bukan dua lagi? Bukan Masih tiga lagi Maksih tiga Maksih tiga Gak Pengen ini Pengen apa islam? Pengen pacarnya Yeeees Emang bucin Hehehe Mana gurunya mon? Lagi dipanggil Lagi dipanggil Sabar Sabar Tadi dipanggil lagi otw katanya Gitu terus Ya jalanan sekarang lu macet Gimana dong Sabar sabar Gimana ada PR gak? Gak ada Dia cuma ngasih wojangan wojangan aja sih Kepaling Widangan kayak gimana? Ya nanti kita lihat aja Pokoknya ini Bersiap Beri salam Selamat siang Siap Saya tidak terima selamat siang Saya Maunya Assalamualaikum Apapun agama kalian Saya tidak peduli Salam Semua yuk 3 2 1 Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda Kristen Pantes lama gak apa-apa Gak apa-apa Anak-anak semua Dulu sebenarnya saya adalah guru agama Cuma Cuma karena kena kasus penistaan agama Jadi Saya diganti guru keimanan disini Apa itu keimanan pak? Maksudnya pak Nanti akan saya jelaskan Tapi kita di absen dulu disini ya Yang pertama Corey Siapa? Yang kedua Isal Tatoan pak Tatoan pak Tatoan pak Tatoan pak Anak SMA Tatoan pak Masih sekolah Astagfirullah Tidak masalah anda Tatoan Tolong background anda di chat Lain kali kalau sekolah Ya pak Oke Temon Temon Yang paling gelap pak Temon Itu Itu patung Yesus di tembok anda Oh iya pak Saya karena non muslim pak Saya memang Minoritas pak Disini pak Ya minoritas juga Kalau bisa patungnya agak gedean sedikit Ya kan Oh iya pak Kurang Kalau mayoritas seperti kita doang Berisik pakai speaker Wuuu Keni yang mana keni Ambil pak Keni wah ini dia subhanallah ahi Keni Rama Kenapa pak Rama Subhanallah Pakai Pakai apa ini ya Sejadah Shalbola aslinya kan itu Rama Mau perang sejadah pak bukan perang sejadah pak Perang sejadah pak Gak ada perang sejadah gak ada Oh gak ada pak Anda Kristen jangan fitnah ya kan Yang terakhir hari Hari Haleluya pak Saya tidak akan mau menjawab Tidak akan mau menjawab Saya biasa di Tengkorongan saya gitu sebutannya pak Kalau misalnya ada yang Mengucapkan salam Shalom Haleluya Oh gitu salam salam anda ya Dia anak baru emang pak disini pak Anak baru Pantes belum tahu aturan mayoritas anda ya Betul pak Kita langsung aja ke tema pelajaran kita hari ini Karena keimanan Saya akan menjelaskan Apa namanya bentuk-bentuk kepercayaan yang Yang ada Yang pertama adalah Animisme Ada yang bisa jelasin animisme Apa itu animisme Ya pak Wibu 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 Itu animasi pak maaf Bukan Animisme itu sebuah kepercayaan yang menganggap Attack on Titan adalah anime terbaik Saya tidak setuju pak Saya tidak setuju Saya Hunter x Hunter dan Ghost at school Ghost at school Saya One Piece pak One Piece gak apa-apa Jadi animisme adalah Kepercayaan dimana Orang-orang yang percaya pada animisme Dia memujar roh Orang yang sudah meninggal Ada juga yang menyembah pohon Atau Menganggap Binatang Arwah-arwah itu adalah Bisa membantu dia Hmm Itulah animisme Apakah Ada diantara kalian Yang mengandalkan animisme? Pak mau nanya pak Boleh boleh silahkan Temen saya ada yang mempercayai sebuah pohon pak Hmm Apakah dia termasuk animisme pak Terus pak Kebetulan Pohonnya Pohon beringin ku Pak Wah 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 Kalau itu Jangankan temen anda Negara tunduk Amal itu Tunduk pak Betul pak Jangankan temen Negara juga Percaya Ini animisme ini sudah Berlangsung lama Tapi sekarang Sebenarnya masih ada Orang-orang yang percaya animisme Cuma Pasti dianggap kuno gitu Hmm Keimanan selanjutnya adalah Dinamisme Dimana kepercayaan ini Menganggap benda-benda tertentu Memiliki Arwah gaib gitu Misalnya pakai gelang ini Akan lebih Lancar Kalau kalian tahu power balance Gelang power balance Itu sebenarnya Dinamisme Ada yang menganggap dinamisme disini? Saya kalau pakai kalung ini pak Berarti Untuk menghilangkan sial Berarti dinamisme pak Namanya pak Mana mana kalung anda? Ini pak kalung saya pak Itu kalung emas? Kalung emas pak Kemas Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau emas gak apa-apa Yang penting gak ada lambang-lambang tertentu Lambang Seperti lambang apa itu pak ya? Itu dibelakang anda ya kan? Silahkan ada yang mau bertanya? Saya pak Rama Jadi nenek saya tuh punya keris pak Terus saya coba sewaktu-waktu saya buka itu kerisnya pak Eh dia mukul pak Itu kenapa pak? Hehehe Keris? Kerisnya pas saya buka mukul pak Oh itu biasanya keris ada isinya Ada isinya Jadi memang di daerah-daerah tertentu Terutama di daerah Jawa ya Jadi memang orang-orang di daerah Jawa itu Selain suka bekerja Dia suka memelihara keris-keris begitu Hmm Ada isinya tuh Pak Begitu Ya pas saya buka keris Ya ada isinya Waduh Anda bisa diskors lu gara-gara humor tadi ya kan? Pak 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 Hukum 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 dong Kayak gitu gak boleh kan pak Saya tidak suka menghukum Biar hukuman-hukuman yang seperti itu biar cukup di daerah Aceh saja Hukum Loh karena kan memang punya aturan sendiri Karena punya aturan sendiri Ya Betul-betul Masa kamu boleh pak Boleh pak Boleh boleh Kenny Silahkan Kenny Kalau percaya susuk termasuk ke dinamisme gak pak? Kalau percaya susuk termasuk dinamisme Karena banyak sekali yang menganggap benda-benda itu bisa membuat dia lebih cantik Membuat dia lebih berkarisma Itu sebenarnya dinamisme maksudnya Cuma sekarang susuk itu sudah bukan jarum Susuk sekarang tuh filter instagram itu juga termasuk susuk Betul-betul Karena kan itu mempercantik diri begitu filter tiktok itu juga susuk termasuk tuh Silahkan Kenny ada yang kalau dipanyakan Siapa tuh? Itu pak si temen Itu pak ketua kelas pak Saya Bukan pak bukan pak Temen kamu pakai susuk apa temen? Enggak pak Enggak pakai susuk anda? Fitnah pak dia pak Enggak pak Enggak pak Memang dari temen ini dari agamanya sendiri jarang terlibat dalam hal-hal gaib seperti itu Buktinya tidak pernah ada Santa Maria kesurupan masal kan temen? Tidak pernah Tidak pernah pak Tidak pernah Semua sekolah negeri dan MTS biasanya yang kesurupan masal Iya Tidak ada Tidak pernah Ya silahkan Pak berarti pak kalau Termasuk tokoh agama gak pak? Kenapa dia masuk tokoh agama? Kan bisa ngusir setan Tidak Tidak semua yang mengusir setan itu tokoh agama Nah Dia hanya mengeksploitasi setan kalau dia Tidak Bukan tokoh agama kalau dia Saya sering melihat Anda sering Saya gak subscribe Itu cuma saya sering nonton Saya agak kasian sama arwah-arwahnya itu Mereka udah sedih Udah meninggal dalam sana Dipanggil untuk nangis-nangis lagi gitu maksudnya Dia kira udah selesai Gapapa deh gue sedih meninggal jadi arwah Dipanggil lagi ditayangin Gak dikasih adsense Memang agak kurang baik gitu Kurang baik ya pak ya Siapa pergi nih? Wah pak dia ke kamar mandi pak Keni pak Keni pak Keni Tapi mukanya masih ada ini ya Itu fotogrofilnya pak Oh fotogrofilnya Silahkan ada yang mau nanya lagi tadi Sepertinya Ya silahkan Kalau percaya Batu Ponari, Ma Erot, sama Dimas Kanjeng itu termasuk Animismato Dinanisma pak? Itu berbeda-beda Ketiga hal itu berbeda Kalau anda percaya Dimas Kanjeng bukan dinamisme atau animisme Itu termasuk Bodoh Bukan Karena Dimas Kanjeng tidak pernah menunjukkan proses menggandakan Tahu-tahu ada duit Kecuali dia menunjukkan Behind the scene nya ternyata dia punya Bitcoin Atau main Gorex Silahkan ada yang berkata lagi Tidak apa tadi Tadi siapa nanya pas? Selain Dimas Kanjeng Ma Erot pak Ma Erot Saya dapat bocoran Kalau Ma Erot itu sebenarnya ini serius ya Dari sesama tukang pijet alat vital ya Katanya Ma Erot itu dia hanya ilusi Jadi kelamin kita itu dibikin gede tapi ilusi sebenarnya Begitu katanya Oh Jadi yang kita lihat gede itu ada unsur jinnnya disitu begitu Oh Jadi Mungkin ya apakah disummon seperti tiba-tiba Ada falak Ada Kenapa falak Ada isinya begitu katanya sih Oh Terus kalau Ponari Ponari sih Setelah diteliti Dia bukan animis Cuma memang orang Seputus asa gitu Itu sebenarnya Sebenarnya ponari itu adalah Sindiran ke Kementerian Kesehatan sebenarnya Kenapa tuh pak? Oh iya jenis Bahwa Sedesperit itu orang mencari obat sampai Mencari obat Batu 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 aja Yang keruh sampai serius ya Air godnya ponari itu dibawa pulang Segitu Segitu Desperitnya orang Desperitnya orang Ya makanya Bener 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 pak Saya akan melanjutkan penjelasan Ini jenis keimanan yang ketiga adalah Totemisme Percaya pada Hewan-hewan Atau tumbuh-tumbuhan yang kita Menganggap Hewan-hewan itu kalau kita bunuh Kalau kita makan Itu akan menimbulkan keburukan Begitu Seperti mungkin Salah satunya di India Mungkin orang Mendewakan Sapinya Begitu Bapak ngambil Keimanan yang mana pak? Total animisme Dinamisme Atau animisme Di kehidupan sehari-hari pak? Kalau saya Sudah jelas Tidak ikut Tiga-tiganya Muslimisme Kalau saya Muslimisme Muslimisme Alhamdulillah Lebih tepatnya Muslim Supremasi Kalau di Negara ini Kita Totemisme Dulu ya Totemisme meyakini bahwa Ada daya atau sifat Keilahian pada benda-benda tertentu Selain manusia Kepercayaan ini Menganggap Hewan atau tumbuhan tertentu Dapat Memberi pengaruh baik Atau buruk Bagi penganutnya Lazimnya Penganut totemisme Menganggap Keramat hewan atau tumbuhan Yang dipercaya sebagai totem Serta Dilarang membunuh Atau memakan Hewan Atau tumbuhan tersebut Ini Beda dengan Kepercayaan Vegan ya temen-temen Ini bukan vegan ya Vegan Vegan kan biasanya so asik So ngerasa paling sehat So SJW pak So SJW Dia marah-marahin Pak ini kalau gak makan hewan Atau tumbuhan makan apa pak diri pak Bukan itu kan Yang tidak dimakan Hanya tertentu saja Misalnya Sayur apa Atau Biasanya binatang-binatang yang paling banyak Babi juga peh Babi Babi itu tidak Totemisme juga Tidak boleh Oh Dua orang di atas Anda pemakan babi kan Tidak boleh kalau totemisme Enak pak soalnya pak Katanya sih enak Saya sering Mengantar teman saya makan Hampir runtuh keimanan saya Karena Memang enak sekali sepertinya Iya pak Ada yang ditanyakan soal totemisme teman-teman Kalau ini pak Kalau dia enak termasuk apa pak Lia Eden termasuk arwah sekarang dia Tapi kalau Lia Eden semasa hidupnya Dia kan bilang bahwa Nanti Malaika Jibril akan menjemput dia di Monas pakai ufo Oh Ufo pak Itu kepercayaan Lia Eden Makanya sebenarnya Lia Eden ini Menurut saya ini gak masuk aliran sesat Karena ini Sesat hybrid kalau menurut saya Karena dia Dia menghubungkan Malaika Jibril naik ufo itu Pak dia keluar pak Pak dia keluar pak Hei Pendutung lo Eden Kamu tidak kuat ganti Pak Menyari ufo dia pak Iya pak 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 Kenapa kamu Wah kerasukan pak Kerasukan pak Kenapa pak Tadi pak Kenapa Orang di Stargap sama komunitas vegan tadi pak Ada yang denger Oh Memang Udah so asik So sehat ya dia So sehat pak Betul pak So sehat Belum aja ke Kintan dia kan Ada yang mau ditanya lagi soal Toto Indonesia pak Kalau tidak ada kita akan lanjut ke Pelajaran Ahlakul Karimah Hei 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 Anda kayaknya jangan soal so excited Anda nggak tahu artinya kan Ahlakul Karimah Coba kita tes dulu Ada yang tahu artinya Ahlakul Karimah Saya tahu pak Saya tahu pak Salah satunya berbaktik pada orang tua pak Nah Bagus juga anda ya Anda mulai mempelajari kehebatan agama kita ya C'mon silahkan anda Mau menjelaskan Ahlakul Karimah Ahlakul Karimah kalau di agama saya Nggak ada pak Nggak ada sebutannya sih pak Nggak ada Pasti ada istilah Oh pasti ada istilah ya Mencintai sesama mungkin pak Mencintai sesama Hampir benar Hampir benar Seperti kepercayaan anda Hampir benar sedikit lagi Berarti Hampir benar ya Ahlakul Karimah adalah Ini bahasa arah benar Berarti budi pekerti tingkah lah Yang baik-baik Jadi ada beberapa jenis-jenis Ahlakul Karimah Nah ada yang mau membantu saya untuk menyebutkan kira-kira apa saja yang termasuk Ada Ada Hei Tolong Si Isal lagi di hotel pak Lagi Ahlakul Karimah Tolong Isal Siapa itu Ibunya kayaknya pak Ibunya Ibunya Tolong Suara anda hilang Suara anda hilang Suara anda Suara Suara Maaf 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 Siapa itu tadi Isal Ibu pak Ibu bisa ngemain Ibunya diajak belajar aja saja Kalau Kalau mau ibunya Ya maaf Enggak usah pak Enggak usah ya Enggak ini pak Enggak sopan pak pakeannya pak Enggak sesuai dengan hal aku Iya Enggak sesuai pak Tolong Ini kita lagi pelajaran Eh Rama Kenapa kamu Rama Suruh kan apa epilepsi kamu ini Astagfirullah Astagfirullah Kenapa kamu Rama Sudah pake sejajah-sejajah Masih kesurupan Dimana kurang kuat dia pak Untung tadi ada Kori yang membantu kamu ya Iya pak Iya pak Memang Nikotin pak Biar Memang setan keluar covid Siap-siap anda Disenggur Tapi terimakasih buat Kori yang sudah membantu Rama ngeluarin setannya Enggak saya kan udah bilang Enggak semua orang Ngeluarin setan Jadi toko agama Toko agama kok gimbal pak Nggak boleh pak Iya Nggak boleh juga Brewok Boleh nggak pak Brewok Biasanya Kalau toko agama Brewok itu Lebih-lebih Lebih didengar gitu Oh Berarti pak Berarti Santa Claus Itu juga Berarti dia didengar ya pak Ya kan dia berewokan pak Oh iya Santa Claus Iya Santa Claus itu Enggak Dia tidak didengar Karena minoritas Jangan kan Santa Claus ada di Indonesia Topinya aja dicopot-copotin kalau dibuat Tolong Jangan kan sampai datang hasil topinya aja itu dibenci ya kan Suruh copot Ayo siapa yang mau menyebutkan jenis-jenis ahlakul garimah Berbakti kepada orang tua Benar berbakti kepada orang tua Berbuat baik kepada tetangganya Berbuat baik kepada tetangganya Nutup warteg pak Nutup warteg Wow Itu termasuk ahlakul garimah di kota Serang Di kota-kota tertentu memang itu termasuk ahlakul garimah Berarti di Serang pak Ya Kalau di Serang bagiin Bukan bagiin takjil tapi bagiin rice cooker gitu pak ya Iya ada rice cooker ompor banyak yang disita Anda sudah menyebut toko agama sekarang mau nyerang satu kota Tolong tolong Itu kalau mau aman itu ornamen ganti bulan bintang baru ya Biar gak digeruduk masa gitu pak ya Biar gak digeruduk karena itu semacam immunity pin Semacam Ya silahkan nih install Ini saya tadi udah ngatet nih panik Terus pak tapi pak kalau misalkan Hukumnya jadi selebgram pas bikin video endorse bilang Jadi guys banyak banget yang DM aku Tapi sebenernya gak ada yang DM Apa itu pak? Itu namanya Semu Selegram munafik itu Karena dia tidak benar-benar Apalagi dia itu ngomong begini Ini enak banget sampai mau meninggal Kalau dia sedang di Wisma atlet Sedang kena covid Itu dia baru jujur Ini mau meninggal Karena memang sambil sesak nafas begitu Tapi kalau dia lebay-lebayin Mau meninggal Mau meninggal Itu sebenernya menyinggung orang-orang yang sedang kritis Begitu Begitu Jadi kalau bisa Selegram itu Biar barokah kerjanya Yang jujur-jujur aja Jujur-jujur aja Begitu Kalau memang gak mau Gak mau meninggal Ya jangan bilang mau meninggal Begitu Kita menghormati orang-orang yang sudah sekarat Kalau memang mau lebay Produk-produk itu Yang di endorse memang orang-orang sekarat tadi Kalau mau Begitu Orang yang sudah Stadium 4 Cancer misalnya Akhir hayat gitu pak ya Sakratul maut Begitu Pak saya mau nanya pak Kan kalau Akhlakur Karima itu pak Perbuatan terpuji tadi kan Nah Suka ada kayak Selegram juga tuh Pamer harta sana sini Tapi disukain sama fansnya pak Apakah itu termasuk Perbuatan terpuji pak? Hmm Kalau apabila ada Konten kreator atau youtuber Yang pamer-pamer harta Fansnya suka Saya agak susah Mau mengomentari Karena Sudah ada presiden Yang datang ke tempat dia Begitu Subscribernya langsung Presiden Mau mengkritik Tidak enak Tidak enak Kalau presidennya Saya agak Masih berani Ada Menteri Pertahanan Jadi Saya no comment Tapi lebih baik Janganlah pamer-pamer begitu Tapi untuk yang Beliau itu Yang nikah Masih pakai bandana Itu tidak apa-apa Khusus beliau Tidak apa-apa Pamer-pamer Privilege Privilege Silahkan Ada yang mau ditanyain lagi Saya pak Silahkan Teman Tadi kan Saya kan masih awam Tentang Alakul Karima Tadi disebutin Katanya Dengan berbakti kepada orang tua Itu salah satu contoh Alakul Karima Saya tuh Tiap minggu tuh Saya juga berbakti pada orang tua Jadi saya Beli orang tua Yang anggur putih juga Anggur merah Orang tua Yang ketahan juga pak Jadi Saya minum itu pak Apa yang satu contoh berbakti pada orang tua pak Anggur Maksud anda anggur orang tua Memang beginilah Kalau Mujizatnya mengubah air menjadi anggur Sampai ratusan tahun ribuan tahun Umatnya Tidak berpindah-pindah Masih anggur-anggur Anggur itu salah Sebenarnya dia itu merubah air menjadi marimas Bukan anggur-anggur Anggur ya pak ya Jadi tolong jangan Anggur-anggur yang begitu dihindarin saja Oh Tidak boleh pak ya Silahkan ada yang mau ditanyain lagi dari ahlakul karima Silahkan Kenny Pak kan tadi dibilang Kita harus Salah satunya itu kita berbuat baik kepada sekitar Contohnya tetangga gitu kan pak Ya Nah kalau kita menuduh Tetangga kita Yang gangga gitu pak Misalkan dia mobilnya banyak Uangnya banyak Tapi dia gak kerja Dia diamkan Kalau kita nuduh jadi babi ngepet Hukumnya apa ya pak ya? Hukumnya apabila kita menuduh tetangga kita Memakai babi ngepet Sebenarnya itu tidak boleh kita Suuzon terhadap orang Apalagi nuduh orang langsung babi ngepet itu Opsi yang keberapa maksudnya Jangan langsung babi ngepet Anda jangan seperti orang depo yang waktu itu ya Nuduh orang itu gak kerja Sekarang ada telegram Ada bitcoin Ada trading Semua bisa di rumah Kenapa langsung babi ngepet? Begitu maksudnya Anda jangan ikut-ikutan Iya jangan ikut-ikutan yang kemarin anda Oke Jadi kalau ada Siapa namanya tetangga kaya tiba-tiba Ya mungkin dia punya usaha lain Begitu Jangan langsung babi ngepet Itu kalau gak ada semua baru mungkin babi ngepet bisa Terakhir Terakhir Masa di awal langsung babi ngepet itu kan Jadinya diusir nanti sama warganya Silahkan ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ya kayak ini ngejualan Saya pak Siapa? Masa itu sama murid pak Hari 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 Iya pak Harry silahkan Alkahul Karimah kan salah satunya menepati janji pak Salah-salah omongan anda salah Alkahul Karimah apa itu? Ahlakul Karimah pak Ahlakul Karimah Wah Karimah gak apa-apa Karimah Ya Dia memang impostor diantara kita pak sebenarnya pak Impostor anda ya Saya disini belajar buat tau rencana-rencana nanti Penggerbekan kapan gitu pak Jadi saya bisa wanti-wanti Cepul anda ya Silahkan apa mau ditanyain Kan salah satunya pak Menepati janji Kalau saya misalnya janji nih ke rumah bapak mau ngehias pohon natal Masa soal Karimah gak pak Pertama Janji itu harus ada dulu Harus ada kesepakatan Kenapa anda ke rumah saya yang hiasin pohon natal Saya ini yang suka nebang-nebangin pohon natal Kolektor pohon natal Iya Orang pake topi santa saya cabut-cabutin Tidak ada Saya tidak ada Janji dengan anda menghias pohon natal Kalaupun saya hias Saya akan hias dengan ketupat paling ya kan Ada yang lagi yang mau ditanyain Sudah cukup pak Sudah cukup pak Sudah cukup Sekarang saya mau Ya oh masih ada isal silahkan Suaranya kecil Tanya suaranya Tanya suaranya Tanya suaranya Ya keluar Dia mau nebang-nebang kali pak Nebang-nebang Gak tau Isal Anda mau nanya gak nih Mau pak pak Kalau makanan Kira-kira dilarang pak Menghukum pak Makanan apa yang dilarang Pertama sudah jelas Yang memabukkan itu dilarang Sudah datang lagi dari mana lo mohon Dari mana pak Tadi di geruduk ini pak Tadi saya ngomong-ngomong ketupat Ada yang denger tetangga Jadi gak mungkin sirik pak Di geruduk pak maaf Anda jangan berisik Berisik itu jatah saya dan teman-teman Pake toang ya pak ya Yang treble Yang treble lo yang toangnya Mohon maaf dari kalangan saya Memang belum mengenar speaker JBL gitu belum Jadi masih treble lo yang kadang-kadang Ya silahkan Isal Anda jadi bertanya apa gak Tadi pak Udah pak udah nanya belum menjawab pak Oh iya kalau Makanan yang tidak boleh ya Niras begitu Anggur juga termasuk tidak boleh Apa-apa yang memabukkan Salah satunya Babi juga gak boleh Kalau minuman hammer Sesuatu yang memabukkan Pokoknya tidak boleh Kalau anda menjadi kpopers Membuat anda mabuk Itu juga tidak boleh Kalau anda membuat mobile legend Membuat anda mabuk Itu juga tidak boleh Pan Amak tuh suka main mobile legend Iya pak Amak Daging Daging yang haramnya Pake saus kurba Boleh gak pak Wah Wah Bagus juga anda Ya Itu haram Meskipun dicampur apapun Itu tetap haram Ini orang yang marah-marah sama saya Pasti motong bagian tadi doang Tiba-tiba Tiba-tiba muncul di Dua Rewind nanti saya Ya udah kalau begitu Ya udah sebagai closing Apakah dari Anak-anak ini Ada yang mau disampaikan Selama pelajaran ini Ada kekurangan Atau bagaimana Sudah cukup pak Sudah cukup ya Cukup mengedukasi kita secara jelas gitu pak Cukup mengedukasi Alhamdulillah kalau gitu Saya pamit dulu dari kelas barbar ini Ya kan Siapa Terima kasih pak Tapi saya mau membuka rahasia Sebenarnya saya Dari tadi Pake batik Tapi bawahnya Itu Isal belum tau aja pak Perutnya pak Suruh Iya coba Isal Ambil dia pak Ambil 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 Ya udah kalau gitu Saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam 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 Eh pelajaran Apa nih Aduh Ada lagi Belum istirahat Istirahat dulu lah ya Istirahat Berapa kali istirahat ini Ya Allah Engga Engga 15 menit lagi Gurunya dateng 15 menit lagi Engga Pelajaran apa sih Engga tau nih lagi Apa gurunya lagi otw katanya Ya Tunggu aja Tunggu semang Sempat lo dah Sempat lo udah Sempat lo Sempat lo Sebatwh Sebatl lah Sempat lo Sempat lo